Seorang guru di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dilaporkan atas kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap muridnya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Untuk mempertahankan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Polresta Beskendal. Sudar Yadi, 43 tahun, seorang guru honorer pelaku pencabulan terhadap dua siswi sekolah dasar di Kendal, Jawa Tengah akhirnya mengakui perbuatan bejatnya. Hal itu diungkapkan tersangka saat dihadirkan dalam konferensi pers Polresta Beskendal pada Senin 29 Januari 2024. Sudar Yadi mengaku sudah melakukan perbuatan bejatnya sejak tahun 2023. Nafsunya muncul karena sering melihat video porno. Modus operandi tersangka yaitu memberikan bujuk rayu dan perhatian lebih kepada dua siswinya. Bahkan, tersangka kerap memberikan uang kepada korban. Dengan tipu daya itu, kedua korban mendapat perlakuan tidak senonoh oleh tersangka. Untuk beraguan kekuali dengan perdiala, sekitar berapa dirimakali. Untuk dulu, seorang pampai empat. Itu nganyaran kekuali dan kekuali yaitu. Sampai jumpa kekuali. Kemudian yang pentad kekat keempat itu bersama dengan si penyandang di kuali A. Kemudian, para-rakan kesalahan tetapi tidak tetap kekuali. Wakap Polres Kendal yakni Kompol Edi Sutrisno mengatakan Pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka Bahkan pihaknya masih memeriksa psikologi tersangka terkait pedofil maupun sejenisnya Ada pun pasal yang disangkakan yakni pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan atau pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2016 Yang sudah dikenakan pasal 289.290 KUHP Tentang tindak pencabulan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun Dan paling lama yakni 15 tahun penjara Kemudian ditambah sepertiga dari ancaman hukuman Irfan Wahyu Saputra, Sumarang TV